Guys, seperti yang kita tahu, sejak dulu bentuk dan letak benua di bumi selalu berubah ya, mengikuti pergeseran lempeng-lempeng di bawahnya. Karena itu, para ilmuwan pun mencoba memberikan prediksi bagaimana bentuk muka bumi kita di masa mendatang. Nih, salah satu prediksi ini kayaknya bakal bikin kamu tercengang deh. Dikabarkan bahwa Afrika yang merupakan benua terbesar kedua di dunia sedang dalam proses pemisahan, guys. Tanda-tanda pemisahan itu terjadi di wilayah Afrika Timur, tepatnya di wilayah bernama Afar. Diketahui di sekitar lokasi ini terdapat tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Nubian, Somali, dan Arabian. Secara perlahan, lempeng-lempeng tersebut terlihat bergerak menjauhi satu sama lain yang bisa mengakibatkan terbelahnya Afrika, loh. Jika ini terjadi, Teluk Eden dan Laut Merah akan masuk membanjiri wilayah Afar hingga Rifeli di Afrika Timur dan akan membentuk sebuah samudera baru, tuh. Wah, begitu ya? Sebelumnya, pergerakan lempeng-lempeng tersebut yaitu lempeng Arabian yang menjauhi lempeng Nubian telah menyebabkan terpisahnya wilayah Afrika dari Arab. Proses yang berlangsung selama 30 juta tahun ini juga yang menciptakan Teluk Eden dan Laut Merah sebagai penghubung kedua daratan tersebut. Terus, pemisahan benua Afrika ini kapan bakal terjadinya, ya? Ahli Geofisika Kelautan dan Emeritus Profesor dari University of California bernama Ken McDonnell mengatakan kalau pergerakan lempeng-lempeng itu sangat lambat. Lempeng Arabian bergerak 1 inch per tahun, sementara dua lempeng lain hanya 0,2 hingga 0,5 inch per tahun. Jadi, diprediksi bahwa pembentukan samudera baru ini baru akan terjadi 5 hingga 10 juta tahun mendatang, guys. Usia kalian tentunya tidak akan cukup tuh untuk melihat langsung fenomena besar ini, hihihi. Nih, dari mana sih sebenarnya para ilmuwan mengetahui tanda-tanda pemisahan benua Afrika ini? Ini jawabannya, guys. Pada 20 September 2005 lalu, wilayah Timur Etiopia dilanda gempa bumi yang kemudian diikuti oleh banyak gempa susulan. Dilaporkan ada 120 kali goncangan yang terjadi dalam rentang waktu 2 minggu, walah-walah. Selain itu, terjadi juga erupsi dari Gunung Dabahu pada 26 September 2005 yang merupakan letusan pertamanya sepanjang sejarah. Beruntung tidak ada manusia yang menjadi korban jiwa dalam rangkaian fenomena ini, namun sedikitnya ribuan hewan ternak tewas dan banyak jalanan serta titik mata air yang rusak. Walaupun rentetan gempa yang terjadi tidak berkekuatan besar, tapi dampak yang ditimbulkan sangat terlihat loh. Bukti paling jelas adalah adanya retakan sepanjang 35 mil di gurun Etiopia. Banyak foto memperlihatkan bagaimana wilayah tersebut seperti akan segera terbelah tuh. Hih, serem juga ya. Tidak cuma itu, beberapa waktu lalu atau tepatnya pada tahun 2018, dilaporkan muncul juga retakan besar di wilayah barat daya Kenya yang masih bagian dari East African Revelle. Retakan tersebut terlihat jelas hingga membelah jalan raya yang dilewati banyak kendaraan. For your information, East African Revelle adalah celah benua aktif sepanjang kurang lebih 1.900 mil yang terbentang dari Teluk Eden di utara hingga Zimbabwe di selatan. Fenomena pergeseran lempeng sering terjadi di sini, ditambah lagi banyaknya gunung berapi aktif, salah satu yang paling berpengaruh yaitu Erta El. Jika gunung ini erupsi secara terus-menerus, maka cekungan samudera sempit akan bisa terbentuk. Wah, ternyata gitu ya. Gimana nih menurut kalian guys? Terbentuknya samudera dan benua baru di Afrika hanya sebagian kecil dari perubahan besar bentuk muka bumi di masa depan. Proses tersebut tentunya sangat lama. Kecepatan pergerakan benua kira-kira sama dengan kecepatan tumbuhnya kuku di jari-jari kamu tuh. Jadi, kamu bahkan cucu kamu pun gak akan sempat tuh melihat pergerakan benua yang signifikan sepanjang hidup. Kalau kita tidak bisa melihat langsung, gimana kalau kita coba berimajinasi aja yuk? 250 juta tahun mendatang, ilmuwan geologi Christopher Scottes memprediksi bahwa benua-benua akan menyatu membentuk benua super bernama Panjia Proxima. Semua negara yang kita tahu sekarang seperti mendekat tuh guys. Kita gak butuh pesawat atau kapal tuh untuk pergi dari Amerika ke negara Cina ataupun Jepang. Semua bisa ditempuh melalui darat, itu berarti jalan kaki pun jadi mungkin dilakukan guys. Ya, itu pun kalau kamu kuat sih. Nih guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kamu semua. Semoga bisa menambah wawasan kita ya. Oh iya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.